Hai teman-teman, berjumpa dengan saya, Elisabeth. Dalam senior kali ini, saya akan membahas topik Corona menyadarkan orang tua pentingnya peran guru. Sekarang, kita tahu bahwa virus yang melanda dunia adalah virus corona. Menurut berita yang saya dengar, virus ini berasal dari salah satu kota di Cina, yaitu kota Wuhan. Dengan datangnya virus ini, membuat banyak kegiatan menjadi terganggu. Salah satunya adalah, sekolah-sekolah harus diliburkan, dan semua kegiatan pun tidak berlangsung secara normal atau seperti biasanya. Sekolah-sekolah tidak diliburkan begitu saja. Guru-guru pun berusaha membuat tugas permata pelajaran untuk diberikan kepada murid-murid dan dikerjakan di rumah. Menjelang berlangsungnya peristiwa corona ini, Semua kegiatan terhalang. Orang-orang yang bekerja di kantor pun diliburkan. Hal ini menyebabkan orang tua kita bekerja dari rumah. Anak-anak mendapat tugas dari sekolah, sehingga membuat orang tua harus membantu. Momen ini membuat orang tua harus menjadi guru bagi anak-anak mereka agar tugas-tugas yang diberikan guru kepada anak-anak mereka dapat diselesaikan. Saya tahu ada beberapa orang tua yang kewalahan dalam membantu anaknya, termasuk orang tua saya. Karena sebelum-sebelumnya, orang tua hanya berpikir bahwa tugas mereka hanya memasak, ke kantor, atau pergi bekerja, dan lain sebagainya. Tidak pernah terpikir oleh para orang tua bahwa mereka akan menjadi seorang guru. Ini membuat orang tua harus mengerti akan pelajaran anak-anak. Pasti ada orang tua yang mengerti, dan ada juga orang tua yang tidak mengerti. Sehingga membuat orang tua harus menghadapi keluhan anak-anak akan tugas-tugas. Ini membuat orang tua menyadari bahwa guru memiliki tugas yang sangat-sangat berat. Seorang guru harus mempersiapkan dan menguasai materi yang akan diajar. Seorang guru juga harus membimbing anak muridnya sampai bisa. Melalui peristiwa corona ini, membuat para orang tua sadar, terkhususnya orang tua saya, sadar bahwa begitu pentingnya peran seorang guru. Peran guru sulit untuk digantikan. Kita mendengar ungkapan, guru adalah pelawan tanpa jasa. Tetapi sebenarnya, guru adalah pelawan yang sangat-sangat berjasa. Mengapa? Karena gurulah yang mengajar kita, mencerdaskan kita, menuntun kita dari yang tidak bisa sampai menjadi bisa. Virus corona dari sudut pandang negatif menyusahkan banyak orang. Memakan korban, membuat dunia berduka, dan mendatangkan hal-hal buruk lainnya. Namun, corona ketika dilihat dari sudut pandang positif, membuat hubungan anak dan orang tua menjadi semakin lebih dekat. Seperti topik yang saya bawakan, corona menyadarkan orang tua pentingnya peran guru. Sungguh, ini membuka mata orang tua saya dan membuat orang tua saya mengerti bahwa peran guru itu sangat penting. Ini juga mengingatkan saya bahwa peran guru itu penting. Saya rindu suasana kelas saya, saya rindu guru-guru saya, dan saya juga rindu untuk bersekolah. Buat teman-teman, ayo kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh agar kita mendapat nilai yang bagus di sekolah. Dan ingat, tatilah orang tua di rumah, karena mereka adalah guru-guru kita di rumah. Pesanku untuk guru-guru, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Engkau pasti akan menjadikan anak muridmu, orang yang berhasil dan sukses, serta dapat memimpin bangsa dan negara. Untuk kita, mari, biasakan hidup bersih, selalu mencuci tangan sebelum makan, atau setelah selesai beraktifitas, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Sayangilah dirimu dan negaramu dengan taat pada aturan pemerintah. Tetaplah bersabar, teruslah berdoa, selalu semangat, sampai corona berlalu, atau bumi kita pulih. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk menyukai sinir saya. Dan satu hal lagi, ditunggu komentarnya ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.